Sales Pipeline, apa itu? Mari kita bahas. Sales Pipeline adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilalui oleh proses penjualan dari awal hingga akhir. Tahap pertama yaitu Prospect. Prospect adalah calon pelanggan yang memiliki potensi untuk membeli produk atau layanan kita. Dalam tahap ini, kita melakukan riset dan mencari tahu siapa saja yang mungkin tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Setelah itu, kita masuk ke tahap kualifikasi. Di sini kita mengevaluasi apakah Prospect tersebut memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan. Misalnya, apakah mereka memiliki dana yang cukup atau apakah mereka benar-benar membutuhkan produk atau layanan kita. Setelah Prospect terkualifikasi, maka tahap selanjutnya adalah presentasi. Di tahap ini, kita menjelaskan secara rinci tentang produk atau layanan kita kepada Prospect. Kita menjelaskan manfaat dan keunggulan yang dimiliki, serta bagaimana produk atau layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan Prospect. Setelah presentasi, langkah selanjutnya adalah negosiasi. Di sini kita berbicara tentang harga, syarat pembayaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesepakatan penjualan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah negosiasi selesai, maka tahap terakhir adalah penutupan penjualan atau closing. Di sini, kita mengkonfirmasi kesepakatan yang telah dicapai dan melakukan transaksi pembayaran. Penjualan dianggap berhasil jika Prospect tersebut membeli produk atau layanan kita. Tapi proses penjualan belum berakhir di tahap penutupan. Ada satu tahap lagi yang penting, yaitu follow-up. Tahap ini melibatkan komunikasi lanjutan dengan pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka dan membangun hubungan jangka panjang. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang sales pipeline. Tahapan-tahapan ini membantu kita dalam mengelola proses penjualan dengan lebih terstruktur dan efektif. Dengan memahami sales pipeline, kita dapat mengoptimalkan upaya penjualan kita dan mencapai hasil yang lebih baik. Tentu saja, setiap bisnis memiliki sales pipeline yang berbeda-beda, tergantung pada produk atau layanan yang ditawarkan. Tapi, konsep dasar sales pipeline tetap sama. Itulah penjelasan singkat tentang sales pipeline. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dalam memahami konsep ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan penjualan kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.